dan bagaimana mereka caranya terungkap keberadaan dan kondisi Marlina Putri atau Linda teman mendiang Vina Cirebon Linda disebut bakal muncul mengungkap fakta kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam demikian disampaikan kuasa hukum keluarga Vina Putri Maya Rumanti kuasa hukum keluarga Vina tersebut mengungkap bahwa Linda tidak pernah menghilang seperti yang diisukan, bahkan dalam waktu dekat disebut Linda akan muncul ke publik Linda akan mengungkap fakta kasus pembunuhan Vina di Cirebon kuasa hukum keluarga Vina itu mengaku sudah berkomunikasi dengan Linda disebut Linda saat ini sedang terguncang dan butuh waktu untuk muncul ke publik, terlebih Linda sudah berkeluarga sehingga perlu menjaga nama baik suami lebih lanjut pihak keluarga hukum tengah mengupayakan agar Linda mendapat pelindungan dari LPSK pasalnya dia akan memberikan keterangan guna membantu mengungkap kasus kematian Vina. Meski demikian, Putri sendiri belum bisa memastikan kapan Linda akan muncul kehadapan publik Sosok orang tua Egi alias Pegi Setiawan alias perong pelaku DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon baru terungkap sempat beredar isu bahwa Egi adalah anak polisi namun isu itu kini terbantahkan dikutip dari tribunews.com kasus Vina Cirebon 2016 masih menjadi sorotan lantaran kasus 8 tahun lalu belum terungkap sampai sekarang salah satu pelaku DPO Pegi alias Egi baru ditangkap di Bandung sebelumnya banyak isu bahwa ayah Pegi adalah seorang polisi namun setelah ditelusuri keluarga Pegi alias Perong alias Egi hanyalah orang biasa keluarga Egi juga dikenal keluarga yang sederhana ayah Egi juga ternyata bekerja sebagai seorang kuli bangunan Egi diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Egi yang terjadi pada 2016 silam setelah Egi ditangkap rumah sang nenek yang terletak di desa Kepompong Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Jawa Barat digeledah polisi pada Rabu 22 Mei Tetangga Pegi Mas Niyah mengatakan sebelum melakukan pengeledahan polisi sempat mendatangi rumah Pegi pada tahun 2016 setelah Vina tewas Dibunda dari Pegi Setiawan tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong Pegi alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam dibalik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Egi Kini Pegi pun sudah ditangkap kepolisian Selama 8 tahun kepolisian memburu Pegi dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong Kartini menuturkan bahwa Pegi justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot Oleh karena itu Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan Apalagi Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Pegi bahwasannya Pegi menyebut tak tahu menahu soal kasus Vina dan juga Egi Saat bertemu Kartini Pegi diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf Pegi Setiawan alias Perong ditangkap oleh Direkrimum Polda Jawa Barat pada selasa 21 Mei malam di Bandung Jawa Barat Pegi saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan Kuasa hukum 2 terpidana kasus Vina Cerabon Sakatatal dan Sudirman Titin Priyaliantin di Sorot Hotman Paris Sebelumnya Titin muncul mengaku kliennya sebagai korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina Sakatatal mengeklaim dirinya tidak ada di lokasi kejadian saat pembunuhan dan pemarkosaan Vina di Cerabon pada 2016 silam dikutip dari tribunews.com Titin mengatakan adanya kesalahan dalam melakukan penangkapan sejumlah pihak Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga korban Vina menanggapi pernyataan dari pihak Sakatatal pengacara kondang ini menantang Titin untuk membutihkan beberapa hal jika benar Sakatatal adalah korban salah tangkap tantangan itu diungkap Hotman Paris melalui unggahan Instagram pribadinya pada Sabtu 25 Mei dalam postingannya Hotman mempertanyakan adakah upaya kuasa hukum Saka mengajukan peninjauan kembali demi bisa membebaskan kliennya pasalnya Hotman Paris menyoroti sikap Titin yang begitu lantang keluar-keluar di televisi membantah keterlibatan kliennya dalam pembunuhan Vina Hotman pun meminta wartawan untuk membantu menanyakan perihal tersebut kepada kuasa hukum Sakatatal kasus Vina Cirebon ada satu pertanyaan kepada pengacara Sakat apakah Anda mewakili Sakat mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Sakat Anda mengatakan bahwa Sakat itu tidak terlibat tidak bersalah Anda begitu lantang yang ngomong di televisi berjam-jam tampil di TV tapi bolehkah maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simple ini sebab kalau Anda tidak banding Anda tidak PK kalau ya maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa kalian tidak bersalah jadi tolong dijawab melalui media atau di keiga buah ini atau tolong para wartawan nanya ke pengacarannya Sakat apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa kuasa hukum keluarga kita terungkap keberadaan dan kondisi Marlina Putri atau Linda teman mendiang Vina Cirebon Linda disebut bakal muncul mengungkap fakta kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam demikian disampaikan kuasa hukum keluarga Vina Putri Maya Rumanti kuasa hukum keluarga Vina tersebut mengungkap bahwa Linda tidak pernah menghilang seperti yang diisukan bahkan dalam waktu dekat disebut Linda akan muncul ke publik Linda akan mengungkap fakta kasus pembunuhan Vina di Cirebon kuasa hukum keluarga Vina mengaku sudah berkomunikasi dengan Linda disebut Linda saat ini sedang tergunjang dan butuh waktu untuk muncul ke publik terlebih Linda sudah berkeluarga sehingga perlu menjaga nama baik suami lebih lanjut pihak keluarga hukum tengah mengupayakan agar Linda mendapat pelindungan dari LPSK pasalnya dia akan memberikan keterangan guna membantu mengungkap kasus kematian Vina meski demikian Putri sendiri belum bisa memastikan kapan Linda akan muncul kehadapan publik Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci pengacara kondang Hotman Paris sebut 8 terpidana kasus Vina adalah kunci utama yang bisa mengungkap 3 DPO menurut Hotman dalam BAP sudah diuraikan secara jelas bahkan ada salah satu pidana yang mengatakan kronologi saat menganiaya Vina dikutip dari tribunews.com Hotman Paris kuasa hukum almarhumah Vina mengungkapkan fakta baru kasus Vina Cerebon Hotman mengatakan 7 BAP pertama dari 7 terpidana sudah terlihat kronologi yang menimpa Vina dalam BAP juga sudah diuraikan secara rinci seperti jenis motornya hingga siapa boncengan dan bagaimana mereka menganiaya bahkan ada salah satu terpidana mengaku mereka saling berebut untuk memperkosa Vina Hotman Paris juga mengatakan bahwa kunci untuk menangkap 3 DPO ada di terpidana Terima kasih.